Dua pabrik di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi terpaksa harus berhenti beroperasi setelah tiga buruhnya dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Kedutupan dilakukan selama 14 hari ke depan sesuai protokoler kesehatan penanganan COVID-19. Selain mengisolasi tiga karyawan yang positif, 4.000 buruh lainnya diketahui terpaksa harus dirumahkan dan menjela diisolasi mandiri. Juru bicara penanganan COVID-19, Kabupaten Bekasi mengatakan tiga karyawan yang dinyatakan positif kini telah dilakukan tes PCR di laboratorium kesehatan milik Pemda Bekasi dan hasil tes akan menentukan langkah selanjutnya bagi petugas medis. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi memastikan proses penularan wabah COVID-19 di kawasan industri bisa diminimalisir jika penerapan protokol kesehatan dijalankan. Bahwa memang di Kabupaten Bekasi di dua perusahaan, yang pertama ada di kawasan industri MM2100 dan di kawasan Jababeka. Kalau di kawasan MM2100 itu ada satu orang yang positif, walaupun kebetulan domisili beliau ada di kota Bekasi tapi kerja di kota Bekasi. Kemudian yang di kawasan industri Jababeka itu ada tiga yang rapid testnya positif dan insya Allah hari ini dan besok ketiganya ini akan kita laksanakan pemeriksaan real-time PCR. Penutupan sementara kedua pabrik dilakukan guna memutus pergerakan mata rantai virus corona di kawasan industri. Sementara itu tiga pegawai yang dinyatakan positif corona kini sedang dalam perawatan intensif tim medis.